5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam kondisi yang baik, sehat Dan kalian siap belajar bersama dengan Kak Citra hari ini Hari ini bagaimana nih cuaca di rumah kalian masing-masing? Apakah cuacanya cerah, mendung atau hujan adik-adik? Ya hari ini kita masih belajar tentang cuaca di tema 5 Kita belajar tentang perubahan cuaca subtema 2 Pembelajaran yang keempat adik-adik Mari kita pelajari lebih lanjut dengan semangat Cuaca begitu mendung Angin bertiup cukup kencang Udara terasa lebih dingin Edo dan teman-teman memakai jaket saat berjalan ke sekolah Mereka membawa payung Siap sedia jika nanti hujan turun Mereka juga membawa artikel koran Artikel tentang pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia Saat tiba di sekolah, mereka menunjukkan artikel masing-masing Ini artikel pertama yang kami temukan kemarin Artikel ini bercerita tentang pengaruh cuaca bagi kesehatan Apakah isi artikel berita yang kalian dapatkan? Nah artikel kedua tentang banyaknya pasien di rumah sakit akibat perubahan cuaca Ini percakapan mereka adik-adik Apakah ada kata atau istilah khusus dari artikel berita kalian itu? Kami akan berdiskusi dulu untuk menemukannya Setelah itu ceritakan kepada kami istilah atau kata khusus yang kalian temukan ya Adik-adik bacalah artikel berita dari kelompok Edo yang ditemukan di koran ya adik-adik Ada dua artikel Yang pertama adalah pengaruh cuaca terhadap kesehatan dan perilaku Diambil dari CNN Indonesia Nah kondisi cuaca ternyata memiliki pengaruh besar terhadap manusia Pengaruhnya adalah sebagai berikut Yang pertama udara sejuk dapat membuat tidur menjadi nyenyak Udara yang sejuk tidak terasa panas Angin berhembus dengan lembut Kita pun dapat tidur dengan nyenyak Kebalikannya udara yang panas membuat kita berkeringat Tidur pun menjadi tidak nyaman Yang kedua hujan dapat membuat alergi kian parah Banyak orang yang pilek karena alergi Salah satunya karena cuaca dingin Saat cuaca hujan udara menjadi lebih dingin Alergi pun dapat bertambah parah Yang ketiga hari yang cerah sangat meningkatkan suasana hati Saat cuaca cerah langit terlihat biru Kicauan burung-burung pun terdengar Suasana ini dapat membuat hati bahagia sepanjang hari Diambil dari CNN Indonesia.com Gaya Hidup Ini artikel pertama yang didapat oleh kelompok Edo Lalu artikel yang kedua judulnya adalah Perubahan cuaca penyebab kenaikan jumlah pasien Diambil dari republika.co.id Nah ini terjadi di Kediri adik-adik Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri Berbincang tentang dampak perubahan cuaca Di Kediri terjadi perubahan cuaca yang tidak menentu Cuaca panas dan dingin berganti dengan cepat Daya tahan tubuh menjadi terganggu Akibatnya orang muda terserang penyakit Hal ini menyebabkan kunjungan pasien ke rumah sakit meningkat Dari 400 sampai 500 orang per hari Menjadi 600 sampai 700 orang per hari Ada dua penyakit yang sering dikeluhkan pasien Saat perubahan cuaca ini Penyakit itu adalah infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA Dan diare Penyakit tersebut sebenarnya dapat dicegah Caranya dengan makan sayur yang banyak adik-adik Buah-buahan dan minum air putih Selain itu dianjurkan agar warga banyak berolahraga Diambil dari republika.co.id Nah adik-adik itu tadi dua artikel yang ditemukan oleh kelompok Edo yang didalamnya ada informasi mengenai cuaca Nah Edo, Benny dan Udin telah selesai membaca kedua artikel berita tentang perubahan cuaca Mereka lalu mendiskusikan menemukan kata atau istilah khusus dari kedua artikel tersebut Nah disini ada percakapannya Yuk kita simak adik-adik Menurut saya istilah khusus dalam artikel satu adalah cuaca hujan Bagaimana menurutmu Edo dan Benny? Tanya Udin Ya Udin saya setuju Sekarang kita cari di artikel dua Menurut saya adalah perubahan cuaca tidak menentu Kata Benny Tidak hanya itu Masih ada kata atau istilah khusus yang terdapat pada artikel satu dan dua Kata Edo Nah adik-adik apakah kalian tahu artikel khusus atau istilah khusus ya adik-adik Istilah khusus itu berarti bukan istilah umum Misalnya istilah umumnya ada warna Istilah khususnya ya warnanya itu ada apa saja? Hijau Hijau itu istilah khusus ya Kuning itu istilah khusus Kalau warna istilah umum Misalnya cuaca Cuaca itu istilah umum Kalau cuaca mendung itu adalah istilah khususnya adik-adik Nah dapatkah adik-adik menemukan kata atau istilah khusus seperti Edo dan teman-temannya Nah dalam bacaan tadi ada beberapa istilah khusus yang Kak Citra ketemukan Yang pertama adalah di artikel pertama itu cuaca panas, cuaca dingin, cuaca hujan, dan cuaca cerah Nah ini seharusnya istilah umumnya adalah cuaca Berikutnya di artikel yang kedua Perubahan cuaca tidak menentu, cuaca panas dan dingin, nah ini berhubungan dengan cuaca juga Infeksi saluran pernafasan akut atau ispa Ini istilah umumnya adalah penyakit Berikutnya kunjungan pasien, ini juga istilah khusus Edo, Benny, dan Udin telah menemukan kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca dalam artikel 1 dan 2 Mereka lalu menceritakan kata atau istilah khusus tersebut di hadapan teman-teman mereka Mereka menceritakan dengan bahasa mereka sendiri Contohnya disini cuaca hujan adalah cuaca saat hujan turun Biasanya udara terasa sejuk, bisa juga terasa dingin Nah adik-adik di artikel pertama tadi kita bisa menceritakan seperti ini nih Kondisi cuaca ternyata memiliki pengaruh yang besar terhadap manusia Udara sejuk dapat membuat tidur menjadi nyenyak Kebalikannya, cuaca panas membuat kita berkeringat, tidur pun menjadi tidak nyaman Cuaca hujan dapat membuat alergi kian parah Cuaca dingin saat hujan menyebabkan alergi bertambah parah Hari yang cerah sangat meningkatkan suasana hati Saat cuaca cerah, langit terlihat biru dan kecauan burung-burung terdengar membuat hati bahagia Nah ini kalau artikel tadi diringkas menggunakan bahasa kita sendiri Itu seperti ini adik-adik isinya Untuk artikel yang kedua Di kediri terjadi perubahan cuaca yang tidak menentu Cuaca panas dan dingin berganti dengan cepat Sehingga orang mudah terserang penyakit Hal ini menyebabkan kunjungan pasien ke rumah sakit itu meningkat Ada dua penyakit yang sering dikeluhkan oleh pasien saat perubahan cuaca ini Penyakit itu adalah infeksi saluran pernafasan akut atau ispa dan diare Nah penyakit tersebut sebenarnya dapat dicegah dengan banyak makan sayur Buah-buahan dan minum air putih dan banyak olahraga Itu tadi kalau diceritakan ulang artikel yang kedua Adik-adik tak terasa waktu istirahat pun tiba Udin dan teman-teman hendak bermain di halaman sekolah Namun hujan turun rintik-rintik Mereka lalu kembali ke dalam kelas agar nanti tidak kehujanan Mereka duduk di lantai dan berdiskusi kegiatan apa yang cocok dimainkan di dalam kelas Nah disini yuk kita lihat ya Saya lebih suka bermain kelereng Bagaimana dengan kalian Dayu, Siti, dan Lani? Kami lebih suka bermain lompat tali Saya lebih suka membaca buku Bagaimana kalau kita bermain tapak gunung? Kita dapat menggambar area tapak gunung dengan kapur Setelah bermain kita bersihkan Nah adik-adik karena hujan rintik-rintik Mereka berdiskusi ingin bermain apa di dalam kelas Kegiatan apa sih yang kamu pilih saat cuaca hujan adik-adik? Kalau tadi teman-temannya Siti tadi ya Ada yang ingin membaca, ada yang ingin lompat tali Ada yang ingin bermain tapak gunung Nah mungkin kalian bisa apa? Bermain kelereng ya Kalau cuaca hujan bermain di dalam rumah Bermain lompat tali, bermain tapak gunung Bisa membaca buku Bisa juga menonton televisi bersama keluarga Nah itu mungkin kegiatan yang bisa kita lakukan saat cuaca hujan Nah dari gambar ini Udin dan teman-teman itu memilih beristirahat di kelas saat cuaca hujan Udin dan teman-teman bersama-sama mendorong meja dan kursi ke pinggir Bersisian dengan dinding Kini mereka dapat beristirahat dan bermain di ruang kelas yang lebih lapang Waktu istirahat telah usai Saatnya merapikan kembali mainan yang telah digunakan adik-adik Udin dan teman-temannya membersihkan bekas kapur permainan tapak gunung Ini permainan tapak gunung ya adik-adik ya Merapikan tali, buku, dan kelerengnya Meja dan kursi ditarik kembali ke posisi semula Kelas pun kembali rapi dan bersih Jadi adik-adik saat kalian bermain Jangan lupa untuk merapikan mainan kalian Kalau kalian sudah selesai bermain Nah aktivitas Udin dan teman-teman saat istirahat tadi beragam adik-adik Namun mereka tetap bersatu loh Untuk merapikan kelas kembali seperti semula Apakah adik-adik pernah memiliki pengalaman yang sama Dengan Udin dan teman-temannya Nah mungkin ada yang pernah ada yang belum ya adik-adik ya Mengapa bersatu dalam keberagaman itu penting Ya bersatu dalam keberagaman itu penting Karena akan menciptakan apa? Menciptakan kerukunan Akan ada persaudaraan yang erat adik-adik Tidak akan ada pertengkaran atau perpecahan Adik-adik Dayu melihat ke langit Cuaca hujan berangsur-angsur menghilang Berganti dengan cuaca berawan Sesekali angin bertiup agak kencang Udara terasa sejuk saat cuaca berawan Ini waktu yang tepat untuk beraktivitas di luar ruangan Dayu mengajak teman-temannya berkumpul di halaman sekolah Dayu bertugas menjadi pemimpin barisan Dayu dan teman-teman berbaris dengan rapi Mereka mengatur barisan agar setiap orang memiliki ruang yang cukup untuk bergerak Dayu meminta teman-teman melakukan gerakan berputar seperti tertiup angin Nah gerakan ini harus tetap seimbang tanpa jatuh Bagaimana ya cara melakukan gerakan berputar seperti tertiup angin ini Nah ini adalah gerakan yang pertama adik-adik Pertama kita berdiri tegak Lalu angkat salah satu kaki kita Dan angkat kedua tangan kita ke atas Lalu kalian berputar nih adik-adik Jangan sampai kaki yang kalian angkat itu jatuh Ini melatih keseimbangan kalian Jadi kalian bergeser berputar seperti ini adik-adik ya Nah jangan sampai kaki yang diangkat itu jatuh Lalu gerakan kedua masih sama Kalian ganti dengan kaki yang satunya lagi yang diangkat Misalnya tadi kaki kanan yang diangkat berarti sekarang kaki kiri yang diangkat Lalu kalian berputar nih adik-adik Nah apakah kalian bisa melatih keseimbangan kalian Nah gerakan yang ketiga seperti ini Perbedaannya hanya pada tangannya Kalau tangan tadi kedua-duanya di atas sekarang tangan keduanya di arah depan adik-adik Salah satu kaki diangkat Lalu kalian berputar ya Bergeser berputar seperti tertiup angin Jangan sampai jatuh Gerakan yang keempat masih sama Tapi kalian ganti nih kaki yang diangkat dengan kaki satunya Jadi kalian bisa melatih keseimbangan Itu tadi adik-adik tentang melatih keseimbangan badan kita Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5 Sub tema 2 pembelajaran yang keempat Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa